Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar Cara baca surah al-Baqarah ayat 159 Dikhususkan pada kalima ini Jadi, sebelumnya pernah ada yang baca terus keliru disini Kenapa keliru? Karena huruf ini mirip dengan Lafad Allah ya, tuh lihat kita sebelahnya Mirip dengan Lam Jalalah Nah, tapi hati-hati ini ternyata bukan Lam Jalalah ya Bukan Lafad Allah Ini Lam biasa Lam yang selalu dibaca tipis Nah, bedanya sama Lafad Allah Kalau Lafad Allah atau Lam pada Lafad Allah itu Kadang tipis, kadang tebal ya Tergantung huruf sebelumnya Kalau yang ini, enggak Ini huruf Lam biasa, jadi selamanya tipis Enggak usah lihat kiri-kanan Enggak usah lihat mim, ini karena mimnya Dummah, terus Lamnya jadi tebal Enggak, karena ini Lam biasa Bukan Lam pada Lafad Allah Ya, jadi sekali lagi Lam yang bisa dibaca tebal atau tipis Hanya Lam pada Lafad Allah Kalau Lamnya bukan pada Lafad Allah Bukan Lam Jalalah Maka selalu tipis Dalam keadaan apapun Fathah, kasrah, dummah Ataupun tanwin Jadi ini dibacanya La Bukan La, tapi La La tipis A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Aulahika yal'anuhumullah Allah wa yal'anuhum la'inun Aula'ika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun Aula'ika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun 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 Lam ini dibaca tipis dengan pangkal lidah datar nyantai Sadaqallahul'azim Alhamdulillahirrabbil'alamin Singkat saja pertemuan kita kali ini Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf apabila masih banyak Kekurangan yang kurang sepenuhnya dari Saya pribadi dan yang benar hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian saja terima kasih sudah mau Menyimak wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh